Sementara itu, aksi mendukung Lukashenko juga dilakukan sebagian warga Belarusia lainnya. Sambil mengibarkan bandara Belarusia versi Soviet, mereka meneriakan, selamatkan Rusia putih. Beberapa ribu pendukung Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, berkumpul di pusat kota Minsk untuk pertama kalinya sejak pemilu untuk menyuarakan dukungan mereka kepada Presiden. Mereka pun dengan antusias menyaksikan Lukashenko memberikan pidato yang berapi-api. Lukashenko yang kini di bawah tekanan Uni Eropa karena menindak lawan-lawan politiknya mengatakan tank dan pesawat NATO telah dikerahkan 15 menit dari perbatasan Belarusia. NATO mengatakan pihaknya sedang memantau situasi di Belarusia, tetapi tidak ada pergerakan militer di perbatasan barat negara itu. ento afekan- exploring wisi Rep component seles站, p surface UNRD kami mengatakan olika belakar di belakar. Buonggaства mem milligramsilmikan dicen usbula protester. Kusi karena penangkut untuk men kuasa Perintah membersốt anda. Boku namun memintaan kelopunu meminta perenteseapa berbentesei punggu. Luka Senko yang menuduh adanya rencana yang didukung asing untuk menggulingkannya mengatakan Belarus berada di bawah tekanan. Ia mengatakan Belarusia akan mati sebagai sebuah negara jika pemilihan baru diadakan. Untuk itu ia tidak pernah mengkhianati dan tidak akan pernah melakukannya. Dan mereka akan melakukannya dalam bahagian yang diperlukan. Dan mereka akan melakukannya melakukannya di dunia. Dan mereka akan melakukannya. Dan Jika, Lut�, B матemak dan BK. Dan mereka akan melakukannya dan nama. Dan mereka akan melakukannya membuatkan kami membuat pilihan. Rusia mengatakan telah memberitahu pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko bahwa mereka siap menawarkan bantuan militer jika perlu karena para demonstran mengadakan protes terbesar terhadap apa yang mereka sebut pemilihan ulang yang curang oleh Lukashenko Kremlin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberitahu Lukashenko bahwa Moskow siap membantu Belarus sesuai dengan fakta militer kolektif jika perlu dan bahwa tekanan eksternal sedang diterapkan ke negara itu meski tidak disebutkan dari mana asalnya Kantor Berita Rusia Ria melaporkan tentara Belarusia akan mengadakan latihan mulai 17 hingga 20 Agustus di bagian barat negara itu Dari Minsk Belarusia, kontributor Nusantara TV melaporkan